Saya melihat bahwa peluang untuk kemudian bermain-main di seleksi Hakim Magung itu tipis sekali di Komisi Judisial. Bahkan saya mau bilang hampir tidak mungkin. Karena apa? Karena satu, seleksi yang memutuskan seorang calon Hakim Magung untuk menjadi Hakim Magung dan disuruhkan ke DPR, itu tujuh orang. Bayangkan Mas Alva ketika bermain-main itu, tujuh orang ini harus bersepakat untuk bermain-main. Nah itu salah satunya juga sulit untuk dilakukan dan hampir tidak mungkin. Yang kedua, dari seleksi tadi, 2014 dan 2017, faktornya terlalu banyak untuk kita menyimpulkan, hanya faktor seleksi lah yang kemudian menjadi faktor penyumbang yang dominan kepada seseorang untuk menyimpang secara perilaku.